Hai teman-teman, kembali di Debbie Fritz Family Channel Hari ini tanggal 8 Juni 2022 Jadi H plus 4 setelah event 2022 Jakarta IPRI berlangsung Saya mau ajak teman-teman untuk melihat kondisi terkini dari sirkuit Formula I Jakarta H plus 4 setelah event Kita mulai dari daerah VVIP Hospitality sebelah zona 3 nih teman-teman JPO nya masih belum dibongkar Seperti teman-teman lihat tenda grandstand sudah mulai dibongkar nih teman-teman Ini di hadapan teman-teman ini grandstand 2H Atapnya sudah mulai dibongkar Dan ini masih proses pembongkaran dari Boss Emotion Club Kita lanjut lagi sekarang saya mulai masuk trek Tepatnya di trek lurus ini zona 3 Ya untuk saat ini pagar-pagar detas MCB masih terpasang belum dibongkar Nantinya akan dibongkar dan akan dibawa ke negara berikutnya Yang akan dilangsungkan Formula I Sekarang kita mau lihat di area pedok Wah ini area pedok sudah lumayan bersih nih teman-teman Sudah tidak terlihat ada bangunan di pitbox Dan juga dari Jakarta Royal Suit yang sedang proses pembongkaran Nah ini area dari pedok pitbox nya para pembalap ini sudah rata Sudah bersih teman-teman Jadi modular-modular pedoknya mulai rata dibongkar Nah ini fondasi-fondasi pedok juga atap-atap pedok yang sudah mulai dibongkar Nah ini modular-modular dari atap pitbox nih teman-teman Yang sudah dibongkar dan sudah dirapikan Sedangkan ini adalah tiang-tiang dari layar LED Jadi yang kemarin dipasang di depan dari Jakarta Royal Suit Nah jadi seperti ini teman-teman proses dari pembongkaran modular pitbox Ini juga teman-teman bisa lihat kalau rest control nya sudah mulai dibongkar juga Sedangkan barir-barir pengaman yang dipasang di beberapa tikungan belum dibongkar Masih utuh di tikungan-tikungan Dari area pitline juga teman-teman bisa lihat Kalau atap-atap dari grandstand sudah dibongkar Ini yang kelihatan dari sini dari pitline ini Grandstand 2F Nah ini sudah ada pembongkaran dari rest control Mari kita lanjut lagi teman-teman Sekarang sudah masuk ke zona 5 Mau ke arah tikungan 17 Di sini teman-teman lihat juga kalau JPO sudah mulai dibongkar Proses pembongkaran JPO Dari area pedok ke area podium Yang teman-teman tahu podiumnya sendiri pun sudah terbongkar Sudah kosong Nah jadi seperti ini kondisi dari grandstand 2F Yang atapnya sudah dibongkar Dan ini adalah proses pembongkaran JPO yang menuju podium Kita lanjut lagi menuju ke Ini tikungan 16 Ini masih ada barier tech pro Didekat attack mode Dan disini juga kelihatan Kalau grandstand 2A sampai 2A itu Atapnya sudah dibongkar Sudah bersih nih atapnya teman-teman Dan kerbs yang ada di tikungan 16 Belum dirapikan Masih ada di tikungan 16 Masih utuh Nah ini dia attack mode yang ada di tikungan 16 So Kemudian Yang��니다 Terima kasih Nah ini dia Tikungan 16 Barier Tech Pro dan Attack Mode Jadi dari tikungan 16 ini teman-teman bisa lihat Grandstand 2G itu Ini Grandstand 2G Sudah mulai bersih nih Bangku-bangkunya single seatnya Sudah dibongkar Bukan cuma atapnya aja teman-teman Nanti coba kita lihat lebih dekat lagi Ke Grandstand 2G Nah yang di depan ini adalah Grandstand 2S Ini kondisinya Bener-bener baru hujan Tadipun awal saya jalan masih gerimis ya teman-teman Nah ini Grandstand 2G Yang sudah dibongkar single seatnya Bagian tenda atapnya Juga JPO Jadi JPO yang mengarah ke Grandstand 2G Dari area pedox Juga sudah dibongkar Sudah bersih malah teman-teman Saya sudah tidak ada JPO nya lagi Dan disini banyak material-material yang sudah dibongkar Masih di keep disini Masih di keep disini disimpan disini nih teman-teman Ini material JPO Mari coba kita lihat lebih dekat Sekarang mengarah ke Grandstand 2G Nah ini di keungan 8 juga Barier Tech Pro Masih ada Belum dibongkar Dan ini teman-teman bisa lihat Grandstand 2G Yang sedang dibongkar Nah ini view terkini dari Tinginan ke 9 Tepatnya depan dari Grandstand 2G Yang sudah dibongkar Ini teman-teman bisa lihat Lebih dekat Grandstand 2G Yang sudah dibongkar Single seat nya Juga Besi-besi fondasi Untuk single seat nya Sekarang Sudah satu persatu Dibongkar nih teman-teman Sekarang kita lanjut lagi Ini di tikungan 8 Kerbs juga belum dicabut Belum dibongkar Jadi memang kerbs di area sirkuit Belum dibongkar Jadi di tikungan-tikungan sirkuit ini Masih ada kerbs nya Masih ada Barier Tech Pro nya juga Dan ini run off Tikungan 7 Dekat dengan pedok Sedangkan ini Kerbs yang ada di tikungan 7 Kerbs nya masih ada Dan JPO nya juga Belum dibongkar Jadi per hari ini Sudah ada 2 JPO yang dibongkar JPO di zona 1 Dan di zona 4 Teman-teman juga bisa Nonton video Suami saya Untuk lihat detail nya Sedangkan ini Di depan mall ABC Ada grandstand 2H Teman-teman Yang atapnya sudah terbongkar Tinggal menunggu single seat nya Dan di zona 1 Untuk grandstand 2I Juga atapnya yang sudah terbongkar Tinggal single seat nya aja Sekian dulu video dari saya Jangan lupa nonton video saya yang lainnya Thank you for watching See you on my next video